Sahabatku semuanya para pecinta Tosan Aji, apakah arti kata pusaka dalam konteks Tosan Aji? Bagaimana arti pusaka dalam konteks Tosan Aji menurut teman-teman? Bagi saya, pusaka itu adalah aktualisasi prinsip menjalani sebuah kehidupan. Contohnya, kalau keris lurus ya. Keris lurus itu adalah tentang kejujuran. Memiliki keris lurus sebagai pusaka adalah komitmen untuk semaksimal mungkin berusaha sekeras-kerasnya untuk selalu jujur dalam menjalani kehidupan. Berat memang. Ya, pasti karena seperti pitutur leluhur bahwa memiliki keris itu berat karena ada piwulangnya. Ada piwulang dan pitutur yang harus diimplementasikan atau diaktualisasikan. Zaman dulu, seperti yang kita tahu, keris itu dibuat berdasarkan pesanan untuk dijadikan pusaka. Bukan misproduk untuk komoditi ya. Ini fitrahnya teman-teman. Jadi keris itu sebagai pusaka pemiliknya ya. Jadi bukan pusaka dalam artian untuk nolak santet misalkan. Tapi sebagai agaman menjalani kehidupan. Konsekuensinya adalah harus mau mengimplementasikan pitutur dan piwulangnya. Jadi aturan dan sebuah wajangannya. Arti dan makna-maknanya. Ini adalah derajat keris di masa lalu, teman-teman. Tinggi dan adiluhung. Lalu untuk zaman sekarang, kita yang ngeklaim sebagai pelestari, apakah sudah melakukan apa yang dilakukan leluhur kita di zaman dulu? Tentang memiliki sepilah keris. Ketika kita intropeksi diri secara jujur, kira-kira kita berperan tidak dalam degradasi value pitutur dan piwulang keris dengan lupa untuk mengimplementasikan. Dimana kalau kita lihat sepertinya keris sebagai aktualisasi prinsip menjalani hidup, ini sudah banyak dilupakan. Yang banyak adalah keris itu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi dan piantil mistik. Salam Rahayu.